Di kereta bawah tanah yang ramai. Laki-laki ini didorong ke dekat seorang gadis oleh kerumunan. Gadis itu menyuruhnya untuk tidak melebihi batas. Lelaki itu dengan cepat meminta maaf mengatakan karena terlalu ramai. Gadis itu menyuruh dia untuk tidak bernapas di wajahnya. Bau mulut itu sangat kuat. Dia hendak menjelaskan. Kereta tiba-tiba bergetar. Bibirnya langsung mencium kening gadis itu. Saat ini, kereta baru saja tiba di stasiun. Lelaki mau turun. Tetapi gadis itu menggunakan tinju yang kuat untuk memukulnya. Tidak membiarkannya turun dari kereta. Rasa sakitnya tidak bisa ditahan yang membuatnya goyah. Nama lelaki sial ini adalah Kang Chol. Pada usia 18, karena perilaku buruk saudara-saudarinya, ia harus menghabiskan 16 tahun di penjara. Hari ini adalah hari pertama dia dibebaskan dari penjara. Kang Chol menyewa kamar dan tinggal di sana untuk sementara waktu. Akhirnya bisa memulai hidup baru. Dia tidak bisa menahan kegembiraannya. Tiba-tiba perutnya keroncongan. Kang Chol mau mencari warung untuk makan. Lalu dia bertemu gadis tadi pagi di kereta bawah tanah. Gadis ini bernama Gina. Dia berdebat dengan seorang pria. Ternyata pria ini adalah pencuri anjing. Dia mencuri seekor anjing dari toko hewan yang ditemukan oleh Gina. Kang Chol tidak bisa menahannya lagi dan dengan sengaja menabraknya. Wajahnya dengan keras menuntut untuk meninjunya. Gina mengambil kesempatan untuk memeluk anjing itu. Tiba-tiba, Kang Chol melihat seseorang diam-diam mengikutinya. Jadi dia segera mengikuti. Mengejar tetapi tidak melihat penguntitnya. Lagi bertemu Gina yang bersembunyi di belakang mobil. Sekarang pencuri anjing datang. Kang Chol hanya bisa menutupi mulut Gina. Berpura-pura bahwa pasangan sedang berciuman. Mungkin pencuri anjingnya juga jomblo. Melihat adegan ciuman panas seperti itu. Dia hanya bisa menggumamkan beberapa kalimat dan kemudian pergi. Kang Chol memanggil Gina yang panik. Menyuruhnya pergi ke arah yang berlawanan dengan pencuri anjing itu. Melihat ekspresi ketakutan Gina. Kang Chol sengaja menakutinya dan membuatnya kabur. Hahaha. Kang Chol kembali ke kamarnya, menelpon pacarnya 16 tahun yang lalu. Dan mendengar kabar bahwa dia sudah meninggal dalam kecelakaan mobil. Keesokan harinya dia pergi ke sinagoga untuk mengonfirmasi. Tepat pada waktunya untuk bertemu dengan saudara perempuan pacarnya. Dia juga mendengar dari saudara perempuannya bahwa dia memiliki seorang putra. Kang Chol tidak percaya dia telah dipenjara selama 16 tahun. Dan ketika dia keluar, dia memiliki putra. Bagaimana dia tahu anak itu anak siapa? Katanya baru saja didengar oleh anak laki-laki yang berdiri di sebelahnya. Dia marah dan meludahi wajahnya. Kang Chol tidak tahan. Dia mengejarnya dan memukul kepalanya. Dan meludahinya kembali. Pada malam, Gina sedang dalam perjalanan pulang ketika mobilnya mogok di tengah jalan. Dia hanya bisa pergi ke rumah tua untuk berteduh dari hujan. Tapi kemudian, Dia sekali lagi bertemu Kang Chol yang juga berlindung dari hujan di sini. Kang Chol senang ketika bertemu Gina lagi. Dan bahkan berseru bahwa mungkin mereka adalah suami istri di kehidupan sebelumnya. Dengan antusias mengundang Gina ke rumah untuk menjemur pakaian. Dan juga memberi Gina ubi yang sedang dia makan. Tapi Gina sangat waspada. Agar Gina bisa mengurangi kecemasannya. Kang Chol secara terbuka curhat karena baru saja keluar dari penjara. Dan jarang bertemu wanita. Begitu dia menyelesaikan kata-katanya, Dia menyadari bahwa dia sangat lugas. Tepat setelah itu, Dia berdiri untuk mencari topik lain untuk mengatasi rasa malunya. Dia bilang apinya terlalu besar dan rasanya panas. Jadi dia melepas bajunya dan keluar. Gina melihat tato di lengannya. Dia panik dan buru-buru memakan ubi di tangannya. Kang Chol juga merasa Gina takut padanya. Jadi dia meninggalkannya sendirian di sini dan pergi keluar. Tapi anjing Gina terus mengikutinya. Tidak peduli bagaimana Kang Chol mengusirnya. Anjing itu tidak mau pergi. Aku harus pergi ke arah lain. Jangan ikuti aku. Pergilah lindungi tuanmu. Kepala anjing. Lalu anjing itu memukul pantat Kang Chol. Kemudian berbalik dan berlari ke mobil Gina. Ternyata mobil Gina mogok di tengah jalan. Jadi Kang Chol menggunakan batang baja untuk membuka pintu mobil. Dan mulai memperbaiki mobil Gina. Setelah satu malam kerja keras, Kang Chol akhirnya memperbaikinya. Ketika dia dan anjing dengan senang hati karena sudah memperbaiki mobil. Gina tiba-tiba muncul di depan mobil. Kang Chol buru-buru memintanya masuk ke mobil untuk tes drive. Tapi Gina bingung. Dia tidak punya kuncinya, bagaimana bisa masuk ke dalam mobil. Kang Chol mengangkat batang bajanya. Dan mengatakan itu masalah kecil. Ketika dia menarik bajunya untuk menyeka keringatnya. Gina melihat aps bekas lukanya. Yang semakin melihatnya sebagai orang jahat. Tapi Kang Chol tidak peduli apa yang dipikirkan Gina. Masuk ke mobil dan menyuruh dia mengantarnya pulang. Sebagai biaya perbaikan mobil. Gantikan adegan. Gina membawa Kang Chol ke kantor polisi. Dan memberinya sejumlah uang seolah-olah mereka berdua keluar dari hutang. Saat ini Kang Chol baru menyadari bahwa... Gina masih menganggapnya sebagai orang jahat. Dia keluar dari mobil dengan marah. Menggumamkan membantu orang lain tetapi mendapatkan kebencian. Pada malam, Kang Chol mendekati rumahnya. Melihat ibunya mencari nafkah dengan menjual ikan. 16 tahun tidak bertemu dengannya. Dia bergegas untuk bertanya. Bagaimana keadaannya. Tetapi dia pura-pura tidak mengenalnya. Kang Chol yang marah menjatuhkan kios ikannya. Dan dipukuli oleh adiknya yang baru saja lewat. Untungnya, saudara perempuannya berlari datang untuk menarik keduanya keluar. Adiknya melihat bahwa Kang Chol terluka parah. Dia membawanya ke rumah sakit hewan terdekat. Dan dokter yang merawatnya. Adalah Jina yang telah bertemu berkali-kali. Lihat ekspresi menyakitkan Kang Chol. Jina mengulurkan tangannya untuk membantu. Tetapi tiba-tiba ditahan oleh Kang Chol. Dia membuka matanya dan menyadari itu adalah Jina. Saat ini lampu tiba-tiba padam. Kang Chol berbaik hati membantunya memperbaiki kabel untuk membayarnya. Dia menyuruh Jina untuk merawat lukanya. Melihat tangan ramping Jina. Kang Chol tidak bisa menahan diri untuk tidak mengucapkan pujian yang cantik. Jina terkejut dan dengan cepat menarik tangannya. Saat dia hendak pergi. Seorang pria tiba-tiba masuk dan memeluk Jina. Dia tidak memprotes. Setelah pria itu pergi. Kang Chol dengan penasaran bertanya apakah dia sudah menikah. Jina bertanya sebaliknya. Mengapa dia belum pergi? Kang Chol tidak mengajukan diri untuk pergi sekarang. Hanya baru berbalik dan menendang kakinya di meja. Keesokan harinya. Dalam perjalanan pulang, Kang Chol bertemu Jina lagi. Dan dengan antusias menyapanya. Memintanya untuk memberinya tumpangan. Jina menatap pria berwajah tebal ini. Tidak menjawab tapi langsung duduk di dalam mobil. Kang Chol melihat begitu jadi segera pergi. Pada saat ini, mobil di belakang tiba-tiba membunyikan klaksonnya. Kang Chol dengan cepat berlari pulang. Dalam perjalanan Kang Chol bertanya pada Jina. Kenapa dia sendirian? Di mana pacarnya? Mendengar Jina mengatakan dia masih lajang. Kang Chol tiba-tiba tertawa bahagia. Tiba-tiba menyadari bahwa dia terlalu banyak tertawa. Jadi dia dengan malu menggaruk kepalanya. Tiba-tiba mobil itu seperti menabrak sesuatu. Keduanya dengan cepat keluar untuk memeriksa. Ternyata itu Kijang. Dia hendak menjangkau untuk memeriksanya. Kijang melompat dan lari. Membuat Kang Chol terkejut, tergelincir ke dalam air. Tapi dia tidak marah, dia masih tersenyum haha. Karena optimisme pria ini menular. Jina pun tertawa bahagia. Kang Chol tiba-tiba berhenti tertawa. Dan berkata dengan serius. Siapa namanya? Aku Kang Chol. Berumur 35 tahun. Siapa namamu? Berapa umurmu? Benar. Ida Sopan menanyakan usia seorang gadis. Meskipun tidak menerima jawaban dari Jina. Setidaknya dia tidak ditolak. Kang Chol mengulurkan tangannya untuk menarik Jina ke atas. Namanya Jung Jina Umurnya 28 tahun 30 tahun 29 tahun Aku akan jatuh Dan dari sini sebuah kisah cinta mungkin akan dimulai. Jina